Intro Prasasti hujung langit yang terletak di dusun hara kuning jaya, desa Hanakau kecamatan Sukau, Lampung Barat. Banyak dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri, bahkan situs dengan luas 20,2 hektare ini sering dijadikan objek penelitian oleh peneliti dari luar negeri karena peninggalan di situs ini berupa prasasti dan budaya megalitik. Hal ini dapat dilihat pada batu yang menjulang, menghadap ke langit terdapat gambar menyerupai tombak, ataupun pisau serta tulisan yang berjumlah 18 baris yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Bahkan banyak pengunjung yang datang untuk berziarah melihat lokasi tersebut dari sisi lain. Serta tidak sedikit pengunjung yang melihat penampakan sosok tua berjubah hingga sosok berwujud seekor kerap putih besar yang diduga penunggu atau penjaga tempat tersebut. Salah seorang pengunjung bahkan sempat merasa tangannya tertarik saat membelai batu tersebut hingga menemukan botol bulat berisi air seperti minyak. Yang anehnya pada tanggal muda minyak tersebut sedikit, pada tanggal pertengahan minyak tersebut berisi setengah, hingga tanggal tua minyak tersebut terisi penuh. Prasasti hujung langit, di mana bagian atas lebih kecil daripada bagian bawah. Sebagian batu bagian bawah terpendam di dalam tanah. Apa kira-kira namanya itu, Kak? Itu enggak seberapa tahu saya sih. Makanya itu, saya itu karena, ya orang bodoh lah, enggak tahu lah hal-hal seperti itu. Cuma dapat ya sudah saya ambil. Cuma saya cirinin pernah itu, kalau misalnya tanggal muda dia sedikit. Nanti tanggal setengah bulan itu dia ya setengah. Kalau tanggal tua penuh-penuh. Itu tanggalan apa? Tanggalan bulan. Tanggalan Jawa, tanggalan Jawa ya? Penuh dia kalau pas ininya. Kalau setengah dia ya setengah. Yang saya heran itu memang, ya saya percaya itu ada apa termasuk ada mistisnya, percaya karena begitu bentuknya minyak itu. Berarti enggak pernah habis itu ya, Kak? Enggak pernah. Sampai sekarang itu? Ya mungkin sampai sekarang, kalau masih disimpan di cepupu saya itu, mungkin masih ada di bandara. Ini ada tulisan bahasa Hansa Kertai, bahasa Jawa kuno. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Lampung Barat, Riyadi mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian dari L.J. Damais, N.J. Krom dan Bukhori, bahwa isi prasasti adalah mengenai penetapan sebidang tanah di hujung langit sebagai sima oleh Pungku Haji Yuwa Raja Sri Hari Dewa untuk dipergunakan membiayai pemeliharaan suatu bangunan suci. Prasasti tersebut berhuruf Jawa kuno dan berbahasa Melayu kuno. Berdasarkan bentuk hurufnya, diperkirakan prasasti tersebut berasal dari sekitar abad ke-10 Masehi. Di sekitar lokasi, tak hanya ada prasasti hujung langit, namun terdapat pula arca megalitik. Arca tersebut berukuran tinggi 28 cm dan diameter dasar 16 cm. Secara keseluruhan, arca tersebut membentuk bagian yang menyerupai tubuh manusia dengan pahatan sederhana, yakni bagian kepala, badan, dan kaki. Sedangkan detail bagian wajah, tangan, dan kaki tidak terlihat dengan jelas. Pertanyaan sedikit mengenai batu ujung langit yang berada di pekon arah kuning itu sebenarnya bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya, situs ujung langit itu merupakan salah satu benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang berisikan tentang tulisan yang berjumlah 18 baris yang berisikan bahasa Jawa kuno dan juga Melayu kuno yang pada saat itu dibuat dan dikeluarkan oleh Pungku Haji Hiwaraja Sri Hari Dewa untuk keperluan bangunan suci wihara di daerah hujung langit. Atau kalau dulu pernah juga mendengar istilah kata bunuh tenuar, nah posisinya ada di situ. Seperti itu. Batu itu tersendiri sudah berapa lama, Pak? Kalau batu itu sendiri, kalau prasasti itu sendiri dibuat tahun 919 Masehi. Dan untuk dilakukan penelitian sendiri sudah dari tahun 1912 sampai dengan terakhir tahun 2018 yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari Balai Arkeologi Jawa Barat yang sudah berapa kali melakukan penelitian terkait dengan situs ujung langit tersebut. Diketahui bahwa saya di batu tersebut terdapat beberapa baris tulisan aksara kuno, Pak ya? Ya, Jawa kuno dan Melayu kuno. Itu bisa dijelaskan, Pak? Makna dari? Itu ada terjemahan-terjemahan yang bisa disampaikan. Di antaranya ini ada yang di baris pertama itu selamat ketika sang waktu pada sang tahun saka telah berlangsung selama 919 tahun lamanya. Masa tanggal 9 Paro Terang adalah penguasa daerah yang mempersembahkan seluruh hutan dan seluruh tanah pada bulan suci apabila perintah ini dilanggar akan ditusuk oleh senjata tajam dan diremas badannya oleh seluruh kematian dan seluruh kehidupan secara terus menerus. Terus ketika Pungku Haji Yuwa Raja yang bernama Sri Hari Dewa yang sakti bersama Juru Redap dan Juru Paja memberikan hadiah berupa tanah untuk mempersembahkan dan memuja Juru Natalan terhadap Kuihara. Ya kita itu menghargai juga dengan adanya prasasti Pak Kulis ini peninggalan bersejala purba kalah cuman kita jangan istilahnya terlalu percaya dengan hal-hal yang negatif memang percaya dengan adanya goib cuman kita gak boleh musrik ataupun sirik percaya dengan hal-hal yang menduakan Tuhan. Memang sebelumnya banyak yang datang sini untuk bantuan? Ya memang banyak mbak cuman itu kan disitu juga dia artinya cuman sekedar doa memang yang dibacanya pun ya tahlil, yasin artinya kirim doa dengan ajaran-ajaran Islam bukan berarti kita mensaji bikin sesaji disitu untuk berbuat dari Lampung Barat, Provinsi Lampung Dewi JJ Monologis TV